Bapak Ibu hadirin yang bersama, agar lewasan kebangsaan kita semakin bermartabat, mari sama-sama kita dengarkan Ceramah Kebangsaan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, berkenan kami undang, Bapak Prof. Dr. Haji Sahrin Harap MA, disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam sejahtera kepada kita sekalian Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawana Ashadu an la ilaha illallahu wahtahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahu bi isanin ila yaubiddin amma ba'd Yang kita hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Belaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Yang kita hormati Bapak Sekretaris Inspektur-Inspekturat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak-Bapak para Inspektur Wilayah Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak-Bapak para Inspektur Wilayah Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Yang saya hormati Bapak dan Ibu para Pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Seluruh Indonesia Yang berkesempatan hadir dalam acara Melangitkan Doa yang ke-37 ini Yang saya hormati Bapak dan Ibu para Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Yang berkesempatan hadir dalam acara ini Bapak dan Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Agama di seluruh Indonesia Para tokoh agama yang berkesempatan hadir secara luring dan daring di seluruh Indonesia Semoga Allah SWT merahmati dan menyayangi kita Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan renungan saya Kebetulan berkaitan dengan melangitkan doa Acara melangitkan doa Oleh atau disponsori oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Melangitkan doa ini saya kira yang dimaksud Bukan hanya sampai langit Tapi juga menembus langit Kurang lebih saya terjempatkan mengaraskan doa Bapak dan Ibu yang saya hormati Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa Tidak ada yang paling mulia dan paling penting bagi Allah Darimu sekalian Melebihi bahwa kamu beriman kepada Tuhan Barangkali kalau kita tidak beriman Acara-acara doa ini belum tentu kita lakukan Jadi imanlah Sebenarnya yang menjadi energi bagi kita Sehingga kita menganggap doa Atau melangitkan doa ini Adalah sesuatu yang teramat penting dalam kehidupan kita Kemudian Sebelum saya hubungkan dengan masalah kebangsaan kita Allah SWT Mengingatkan kita Al-Furban ayat 17 Allah mengatakan Jika bukan karena doa Sebenarnya aku tidak akan peduli dengan kamu Itu Allah mengatakan Jika bukan karena doa Sebenarnya aku tidak peduli dengan kamu Ayat ini kemudian disetir lagi oleh Rasulullah Dengan kalimat yang kurang lebih sama Tuhan memesankan kepada kita Bahwa jika bukan karena doa-doa kita Maka Allah tidak akan peduli kepada kita Bahkan di hadis perang lain Rasulullah SAW mengatakan kita Dari semua karya-karya Yang paling penting bagi Tuhan itu adalah Doa-doa Karena Doa ini Menempatkan kita Di tempat yang sangat sederhana Bahkan rendah Mengakui bahwa kita rendah Dan tidak bisa melakukan apa-apa Di saat itulah kita Melanginkan doa kepada Allah Kadang-kadang ada orang membacakan doa Tapi egoisme masih ada dalam hati Banyak orang mengharapkan Tuhan Tapi sebenarnya Apa ya Hatinya masih tinggi gitu Kecuali jika kamu berdoa Kecuali jika kamu berdoa Dalam kesederhanaan Itulah Makanya Rasul mengatakan Laisa Laisa Sayun akramu Allallahi Minat doa Nah ada yang lebih Kepentingkan dari Kecuali doa Oleh karenanya Kementerian Agama Saya kira kita bersyukur Dengan inisiatif Dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Dari Melanginkan doa Sampai hari ke 37 Ini Dan Saya kira doa ini Dapat kita lanjutkan Untuk waktu yang Tidak kita Mengapa Karena doa Adalah Pelipur larang Di kesedihan Ketika kita Berada Dalam keadaan sedih Bahkan Kandas Tidak ada lagi Yang kita harap Kita Angkat Tangan kita Kalimat Kalimat Yang keluar Dari Bibir Kita Menjadi Pelipur larang Di kesedihan Orang yang Tidak beragama Dia Tidak menemukan Situasi Seperti Doa Menyambung Keterbatasan Kadang-kadang Karena Kehidupan kita Demikian Sederhana Cara-cara Kita Bertuhan Tidak pada Tempatnya Sebenarnya Jarak kita Makin jauh Dari Tuhan Tetapi Doa Bisa Menyambung Keterbatasan Itu Bahasa Tidak Jelas Kalimat Kalimat Tidak Menarik Tetapi Doa Menyambungkan Ini Semua Hingga Sampai Yang Maha Menentukan Tadi Saya kira Kalimat Melangitkan Doa Itu Memang Penting Sekali Doa Adalah Juga Energi Yang Memberikan Kekuatan Kepada Siapa Yang Merasakan Jika Usaha Telah Dilapakar Upaya Telah Dilapakar Semua Bahan Telah Digunakan Masih Ada Satu Lagi Doa Energi Yang Memberikan Kekuatan Kepada Kita Doa Juga Meretas Kebun Jual Ketika Kita Usahakan Seperti Ini Sudah Tidak Misalnya Kita Gerak Ke Kanan Sudah Tidak Misalnya Gerak Ke Kiri Tidak Misalnya Doa Meretas Semua Hal Hal Yang Engkau Anggap Sulit Dalamnya Terakhir Doa Doa Mendahului Semua Usaha Dan Doa Mengakhiri Semua Usaha Sebelum Kita Lakukan Kita Berdoa Setelah Semua Dilakukan Kita Berdoa Jadi Doa Itu Mengawali Dan Mengakhiri Semua Apa Yang Bisa Kita Lakukan Tadi Telah Diberitahu Kepada Kita Oleh Pak Kak Anwil Bahwa Sebenarnya Keadaan Wabah Sudah Melanggai Dan Semoga Allah Menyayangi Kita Di masa Yang akan Datang Kita Selamat Semua Berikutnya Kita Bersyukur Sebagai Bangsa Indonesia Kita Bisa Bayangkan Bahwa Para Pejuan Kemerdekaan Itu Hampir Tidak Sempat Bertanya Apa Agama Kawannya Yang Berjuang Tetapi Yang Selalu Diingat Adalah Lantunkan Doa Langitkan Doa Agar Kita Bisa Mencapai Keberdekaan Para Pejuang Itu Tidak Sempat Bertengkar Seperti Kita Ini Bagaimana Cara Orang Sholat Apakah Berkunun Atau Tidak Berdoa Tangan Atau Tidak Atau Bagaimana Agamamu Bagaimana Agamaku Para Pejuang Itu Tidak Sempat Membicarakan Itu Mereka Hanya Menginginkan Saudaranya Berdoa Agar Kemerdekaan Bisa Dengan Demikian Doa Itu Adalah Salah Satu Titik Temu Kita Sebagai Bangsa Allah Menunjukkan Kita Ya Ahlal Kita Ta'alau Ila Kalimatin Sawah Baynana Wabayna Wahai Ahlul Kita Pemangku Kitab Tuhan Kemar Kemarilah Bersama Untuk Suatu Titik Temu Kita Dalam Kalimat Kalimat Yang Baik Kalimat Yang Sama Dan Salah Satu Dari Kalimat Itu Adalah Doa Tidak Ada Agama Di Dunia Ini Yang Menapikan Doa Dan Semua Agama Menjunjung Tinggi Doa Oleh Karnanya Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Kesyukuran Kita Sebagai Bangsa Karena Kalimatun Sawa Itu Termuat Dalam Palsapah Negara Ketuhanan Yang Maha Esa Adalah Kalimatun Sawa Titik Temu Kita Bagaimana Kita Harus Bertuhan Sebagaimana Itu Titik Temu Yang Harus Kita Berjuang Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Adalah Juga Kalimatun Sawa Yang Harus Dijunjung Tinggi Oleh Semua Kemanusia Persatuan Adalah Juga Kalimat Yang Yang Harus Yang Kita Junjung Tinggi Semua Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Semua Itu Diambil Dari Titik Temu Kalimat Kalimat Tuhan Sehingga Kalimat Itu Menjadi Kalimat Negara Tidak Hikmat Kebijaksanaan Hikmat Kalau Kita Gunakan Ilmu Spiritualitas Hikmat Itu Adalah Ketika Orang Berbuat Dan Memimpin Dengan Hati Bapak dan Ibu yang Saya hormat Ada Kalimat Sederhana Yang Kita Kehilangan Kehilangan Kedalaman Maknanya Yaitu Hati-hati Kalau Kita Ingin Menasehati Orang Untuk Pergi Dan Melakukan Sesuatu Kita Hati-hati 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 Ini Kita Terjemahkan Secara Sempit Jangan Cerok Jangan Sembarangan Padahal Hati-hati Itu Sebenarnya Gunakan Hatimu Asalnya Begitu Gunakan Hatimu Sebab Jika Jika Engkau Gunakan Hatimu Maka Engkau Akan Berkata Dengan Benar Berjalan Dengan Benar Bertindak Dengan Benar Memimpin Dengan Benar Melaksanakan Tugas Dengan Benar Benar Hati-hati Hati-hati Gunakan Hatimu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Adil Adalah Titik Temu Kita Apapun Agama Kita Apapun Bangsa Dan Ras Kita Kita Semua Menghendaki Dan Mengharapkan Keadilan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Juga Merenu Andai Kata Kepada Kita Ditanya Kepada Umat Manusia Ditanya Bagaimana Kira-kira Caramu Mencari Titik Temu Kita Berbeda Secara Agama Kita Berbeda Secara Budaya Kita Berbeda Belakang Bagaimana Kamu Merumuskan Kebersamaan Kita Titik Temu Kita Saya Temukan Dalam Arti Saya Bahwa Nanti Jawabannya Adalah Lima Sila Dalam Pada Siah Hampir Dipastikan Bahwa Itu Jawabannya Karena Itu Adalah Nilai-nilai Universal Yang Diperas Dari Ajaran Semua Agama Kepercayaan Dan Langkah Belakang Kehidupan Bahwa Jika kita Merumuskan Kalimat Yang kita Junjung tinggi Bersama Sebagai Manusia Di Seluruh Dunia Jawabannya Adalah Lima Nilai Universal Sal Yang telah Dijadikan Menjadi Palas Sapa Negara Sampai Disitu Perayaan Saya Saya Masuk Kepada Kesimpulan Saya Dengan Demikian Yang Tahu Agama Yang Mempelajari Agama Yang Memahami Agama Atau Yang Bekerja Di Lingkungan Urusan Agama Sebenarnya Adalah Pejuang Utama Dari Kehidupan Berbangsa Yang Berpalsapah Pancasila Saya Ingin Mulai Sesuai Dengan Kajian Kita Dan Apa Yang Sering Dinasehatkan Oleh Gusman Pak Menteri Kita Sebagai Orang Yang Memahami Agama Sebagai Orang Yang Pelajari Agama Bahkan Sebagai Orang Yang Bekerja Untuk Urusan Urusan Agama Dengan Demikian Sebenarnya Kita Harus Menjadi Candera Dimuka Menjadi Benteng Dalam Kehidupan Kita Sebagai Bangsa Indonesia Berangkat Dari Melahirkan Doa Sebenarnya Juga Menginspirasi Kepada Kita Bahwa Kehidupan Berbangsa Kita Harus Kita Persembah Kepada Juhan Memang Disebutkan Pertanyaan Di Puritimar Rok Buka Woma Nabi Buka Woma Nabi Buka Woma Tiblat Buka Tapi Saya Kira Terkandung Di Situ Juga Pertanyaan Bagaimana Kau Mengurus Bangsa Benar Gak Itu Walaupun Dalam Kalimat Kalimat Yang Terlalu Direbuskan Secara Tiktik Oleh Karenanya Kehidupan Berbangsa Harus Kita Pertanggung Jawabkan Bukan Hanya Disini Tapi Juga Kita Pertanggung Jawabkan Kepada Tuhan Kita Maka Kita Harus Hidup Dengan Baik Dan Penuh Kasih Sayang Serta Rasa Persatuan Dalam Menjalani Kehidupan Berbangsa Kita Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Keturangan Wabillahi Taubiqual Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Kepada Bapak Rekor Win Sumatera Moderasi Beragama Untuk Kehutuan Bangsa Bila Terujud Akan Kita Nikmati Bersama Agar Keinginan Kita Dikaburkan Yang Maha Kuasa Mari Kita Aminkan Doa Lintas Agama